Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Audina berikut catatan redaksi Mudik Aman siaga 24 jam Guna menciptakan suasana yang aman, sehat dan kondusif selama arus mudik dan arus balik pada libur lebaran tahun ini Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit dan puskesmas Kabupaten Kota untuk buka 24 jam dalam melayani masyarakat Ya pemirsa, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Morujambi siagakan personel selama cuti lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Hal ini dilakukan guna antisipasi terjadinya kebakaran Masyarakat diminta untuk lebih waspada untuk mengecek rumah saat ditinggalkan Pasalnya Dinas Satpo PP dan Damkar Kabupaten Morujambi tetap siaga selama mudik dan lebaran Hal ini mengantisipasi bencana kebakaran pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Kepala Satpo PP Morujambi Indra Gunawan menyampaikan bahwa Damkar disiagakan penuh selama sebelum dan sesudah lebaran Dimana Morujambi memiliki tiga unit kantor pemadam kebakaran yaitu Sekernan, Mendalo dan Kumpe Ulu Untuk mengecek kembali saat meninggalkan rumah dan dipastikan semua peralatan listrik dalam keadaan mati Tinggalkan rumahnya dalam keadaan aman serta menginfokan ke tetangga agar ikut menjaga Damkar perannya sangat vital, lebaran pun harus tembay Tetap setiap tahunnya yang besar masuk ke daya idul Fitri ini Kita dari personil di Damkar tetap berjaga, berjaga di perusahaan yang beradaan Ada kita ada pos, tiga pos yang pertama ada di Serbih, ada yang di Sumerbahar, dan ada yang di Keduluhu Semua kita setembaikan sesuai dengan personil yang ada Kita akan laksanakan persiapannya menjelang hari lebaran ini Pengecekan dan antisipasi sudah dilakukan, tetapi kejadian kebakaran tak bisa diprediksi Untuk personil Damkar tetap disiagakan 24 jam Pemirsa guna memberikan rasa aman dan kelancaran hari raya idul Fitri Polresta Jambi mendirikan 8 posko pengamanan dan pelayanan Polresta juga mengerahkan 500 personil untuk melakukan langkah pengamanan Polresta Jambi mendirikan 8 posko yang terdiri dari 3 pos pengamanan dan 5 pos pelayanan Dalam rangka operasi ketupat 2022 Kapolresta Jambi Kompenspol Eko Wahyudi mengatakan 8 pos tersebut akan melibatkan 500 personil untuk memastikan perayaan idul Fitri kali ini berjalan dengan lancar Dirinya menghimbau masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran untuk memastikan keamanan rumah Dan memastikan aliran listrik dan aliran gas sudah mati Selain posko, polisi juga akan melakukan pengamanan lewat patroli rutin Kompenspol Eko mengatakan patroli akan disebar ke seluruh wilayah hukum Polresta Untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan tindak kejahatan Kota Jambi sendiri, terusnya di wilayah hukum Kota Jambi Dalam rangka kegiatan operasi gelar ketupat 2022 Kita ada mendirikan 8, 3 diantaranya pos pengamanan dan 5 pos pelayanan Untuk perlibatan personil sesuai dengan surat perintah yang sudah saya kuatkan Itu berjumlah hampir kurang lebih 500 Tetapi itu bisa didukung oleh instansi dari luar Baik dari TNI, kemudian dari Pol PP, dari sebuah hubungan dan instansi terkait lainnya Kemasan Jaya, Cek TV, melaporkan Personal Posek Jelutung memastikan akan melakukan patroli mobile selama libur lebaran Guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah hukumnya Ini dilakukan karena menjaga situasi kamtipnas yang ada di tengah masyarakat Mengantisipasi masyarakat yang melakukan mudik lebaran 2022 Polsek Jelutung memastikan akan melakukan patroli mobile Demi menjaga situasi kamtipnas yang ada di tengah masyarakat Patroli ini dilakukan ke sejumlah lingkungan masyarakat maupun patroli mobile di malam hari Selain itu, Kapolsek Jelutung itu imbrom menghimbau kepada masyarakat Untuk memberitahukan kondisi rumah kepada ketua RT setempat Terlebih dengan adanya kejadian pembobolan bilir motor yang baru diungkap oleh Polsek Jelutung Agar terninggar, kalau memang mudik, usahakan diberitahukan kepada ketua RT setempat Ditinggikan atau setidaknya kepada ketangga sebelah yang tidak mudik Kemudian kunci jendela, pagar, lampu kunci Tidak lupa juga lampu, kompor, semuanya adilan listrik yang dimatikan Terus menjaga hal-hal yang terjadi Diketahui sebelumnya, tim macam Polsek Jelutung meringkus dua pelaku pembobolan bilir motor Yang merada di kawasan Payolebar, pencamatan Jelutung pada Senin 11 April 2022 lalu Para pelaku menggasak sejumlah barang di bilir motor tersebut Dengan total kerugian mencapai 8,6 juta rupiah Di Masanjaya, Cek TV, Pelaporkan Ya pemirsa di Telantas, Pau Dajami memastikan akan menilang angkutan batu bara yang nekat beroperasi Selama arus mudik 2022 pada tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022 Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim peredaksi yang bertugas, saya undur diri Sampai jumpa, Cek TV Inspirasi Kito Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi memastikan akan menidak tegas bagi angkutan batu bara yang melintas Selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022 ini Hal ini ditegaskan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Poldavi Yang mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas angkutan batu bara yang nekat beroperasi Sejak tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022 Untuk memastikan kenyamanan, pihaknya akan melakukan pemantauan dan akan melakukan patroli di setiap jalur mudik Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan Karena pada tanggal tersebut, pihaknya memperkirakan akan terjadi arus mudik yang sangat padat di Provinsi Jambi Terutama di jalur lintasan truk batu bara Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan tentang larangan angkutan yang tidak emergensi Namun demikian, untuk angkutan ekspor-impor dan bahan pangan akan tetap diperbolehkan untuk melintas Yang pentingnya adalah mulai tanggal 28, kemudian 28, 29, 31 Antisipasi arus kudik itu tidak bisa beroperasional Sudah hanya batu bara, semua angkutan Angkutan barang tidak kecuali adalah angkutan bako dengan bakar minyak dan juga ekspor-impor Yang ditandatangani yang serat jalannya oleh kementerian dari UN Di Masanjaya, CepTV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!